menurut aku sih hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jadi hari ini aku akan membahas masalah kapas kapas, ngapain sih lu bahas-bahas kapas gitu kan tapi menurut aku ini adalah hal yang penting sih untuk edukasi aja sih sebenernya karena aku kan udah memakai kapas-kapas ini sejak lama gitu kan pasti kalian bertanya-tanya kenapa sih kok sampe lu bahas kapas gitu kenapa sih sampe segitunya bikin video tentang kapas ya karena aku menggunakan 3 jenis produk guys yang pertama produknya silk coat terus lineage kapasnya lineage sama kapasnya guardian ini kapas guardian ini juga sama lah sama kapas-kapas pada umumnya ya kapas yang membedakan 3 produk ini ada yang bisa tebang gak sih kalian? yang pertama mau aku bahas adalah kapas pada umumnya aduh berisik buat gue guardian kapas guardian nih yaudah sih kapas gitu kan ya emang sih emang kapas terus apa bedanya sama kapas-kapas yang lain yaudah buat ngebersihin muka kalian pake misal water atau yaudah ini kapas pada umumnya lah intinya ya kalo kalian ngebersihin muka kalian pake kapas yang kayak gini atau yang bentuknya bulat itu juga selection ya kalo gak salah namanya mereknya itu aku juga punya sih sebenernya dimana ya kapas gue ya tau ah lupa naroknya guardian ini ngeluarin produk kapas ya sama aja sama produk-produk kapas yang lain kayak kapasnya sari ayu, kapasnya selection, kapas-kapas pada umumnya yang kalian temuin di supermarket atau di drugstore gitu kan semuanya yaudah sama kapas ini cuman guys ketika kita bicara tentang lineage dan juga silk coat mereka memiliki fungsinya masing-masing jadi kalo lineage ya kita coba ya udah tinggal dikit nah coba kalian liatin jadi yang depan ada kayak garis-garisnya ya wah kukunya jelek banget ampun deh terus kalo misalnya belakangnya kayak polos aja gitu terus kalo yang tadi kita bandingin ya, kita compare ya yang ini punya guardian, yang ini punya lineage beda dong beda dong, beda dong sayang beda kan say beda oke beda terus kenapa sih kalo lineage itu kapasnya beda jadi sebenernya kapas lineage ini aku dapetin ketika aku beli skin boosternya yang warna pink itu loh yang lineage clear sea advanced peeling itu itu dapet kapas ini kan nah tapi aku bener-bener suka sih sama kapasnya lineage ini kenapa? karena ketika kamu menggunakan toner exfoliating kebalik exfoliating toner jadi ketika kalian menggunakan exfoliating toner ini bisa membantu kalian untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah dosa-dosa kalian yang ada di wajah dengan tekstur ini nah setelah yang bagian kasar ini mengangkat dosa-dosa kalian maka yang ini tugasnya adalah menghaluskan permukaan kulit kalian yang udah diangkat dosanya tadi nah udah secara nyata aja udah beda banget kan yang ini apa fungsinya dan ini apa fungsinya gitu kan beda lagi sama silk coat guys silk coat nih harganya 25 ribu ya waktu aku beli di Inumark ini kapasnya silk coat itu kayak busa guys nah ini bisa disobek jadi kayak gini bentuknya tapi ntar ini bisa disobek nah ini nah terus sih membedakan kapas silk coat ini dengan kapas yang sebelumnya apa jadi karena dia kayak busa dia itu jadi kayak apa ya sangat ideal untuk menyerap cairan jadi kenapa sih orang-orang itu suka banget pake kapas silk coat ini buat ditaruh di muka gitu loh buat kayak semacam seed mask namanya tuh metode apa ya kok gue lupa ya metodenya pokoknya intinya ini biasa dibuat toner untuk ditempelin di muka dan itu akan menjaga toner itu untuk tidak terserap banyak di kapasnya jadi kapas ini bener-bener bagus untuk orang yang pengen maket maket toner untuk jadi masker istilahnya kayak gitulah nah daya serapnya itu memang tinggi ketika kalian menuangkan cairan pada kapas ini otomatis dia akan menyimpan cairan itu nah kalau misalnya kalian pake ini buat jadi masker produk yang terserap di kulit kalian juga akan maksimal gitu itulah kenapa dia lebih unggul untuk kita pake jadi seed mask gitu loh jadi menurut aku menurut aku pun dia memang sebagus itu ya untuk menyerap produk tuh kayak tuh 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 guys ngerti gak sih kayak busa yang yaudah busa busa yang menyerap produk I love it made in Japan kalau ini made in Korea kalau made in Indonesia nah terus mendingan pake yang mana yang gak ada yang bisa dibilang mendingan pake yang mana tergantung dengan kebutuhan kalian gitu kalau misalnya kalian membutuhkan untuk maskeran untuk toner itu bisa keserap dengan baik di kulit ya jelas pake silkot ini kapasnya ini pilihannya nah kalau misalnya kalian mau pake exfoliating toner supaya kalian dapet tekstur dari kapasnya kalian pake yang ini Laneige ini rasanya dijual kok di Shopee untuk kapas yang ini facial care dual cotton nah ini dijual kalau misalnya kalian cuma mau bersih-bersih muka pake misal water atau kalian pake cleansing cleansing apa sih cleansing gel ya cleansing cleansing lah itu yang barang produk-produk cleansing yaudah pake yang kayak guardian selection sari ayu it's okay kita gak perlu yang kapas yang dengan apa ya kayak kekuatan prima alah lebih banget gitu maksudnya yaudah kapas biasa juga udah bisa udah ngangkat gitu kan jadi itulah perbedaan antara silk coat terus kapas guardian dan juga kapasnya Laneige aku gak menyarankan beli yang mana tapi sesuai dengan fungsinya masing-masing ya gitu aja sih oke kalau kayak gitu terima kasih udah ngelihat video aku hari ini tentang dunia perkapasan aku harap ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mau beli kapas beli kapas gak gak aku harap ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang lagi kepo dengan dunia perkapasan ya gak ada juga sih yang kepo ya tapi gak apa-apa lah intinya pokoknya aku memberikan edukasi kepada kalian tentang perbedaan kapas-kapas yang ada di bumi ini terutama yang aku pake itu aja sih sekian ya video dari aku see you next time jangan lupa subscribe like and comment dadah